Tour Manager Grand Travelling Indonesia, GTI, Jimmy Tanumi Harja, memberikan klarifikasi terkait batalnya Tour Studi SMIN 21 kota Bandung ke Yogyakarta, Jimmy menyebutkan bahwa penyebabnya adalah uang akomodasinya yang diduga dibawa kabur oknum pegawai travelnya. Jimmy menjelaskan bahwa pada saat MOU, pihaknya telah menjelaskan kepada pihak sekolah agar pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan yakni Travel GTI. Sekolah memberikan tanda jadi ke Travel 10 juta rupiah, melalui rekening yang ditunjuk, ujar Jimmy, kepada tribun jabar melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Mei 2023, malam. Namun hingga mendekati batas waktu pembayaran, pihak sekolah tidak juga kunjung membayarkan uangnya. Kami menanyakan pelunasan Tour tapi tidak dijawab, katanya, pihaknya kemudian mendatangi sekolah untuk menanyakan masalah biaya tour studi tersebut, namun, ternyata selama ini uang pembayaran ditransfer dari bendahara ke tour leader yang akan membawa tour. Berarti pihak sekolah menyalahi MOU kesepakatan pembayaran dan jumlah uangnya yang waktu kami klarifikasi nilainya belum jelas, ucapnya. Atas dasar hal tersebut, kata dia, otomatis Travel tidak bisa menjalankan tour karena merasa tidak pernah menerima pembayarannya, dari keterangan sekolah, tour akan direscedule, di jadwal ulang, sambil mencari tahu keberadaan tour leader tersebut, katanya. Jimmy pun mengakui bahwa orang yang membawa kabur duit tour studi siswa SMAin 21 kota Bandung itu merupakan karyawan di Travel GTI. Ya, betul marketing merangkap tour leader, katanya. Subscribe dan share ya!